Ini orang yang berkupiah putih ini, siapa kok bisa melarang orang ya beribadah gitu lucu Tangkap! Piksa! Tidak! Sampai jumpa di video berikut, jangan lupa like, share, subscribe, metanoia, metanoia channel Salam bapak ibu, saudara-saudari yang dikasih sus dan yang sekasih berjumpa kembali dengan saya Pendeta Risulubis, saudara-bapak ibu sekalian Hampir 3 minggu ya, kita sudah tidak ada di ruangan ini Karena kita pergi pelayanan ke beberapa daerah khususnya di Pulau Jawa ini Mulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan seterusnya sampai ke Madura Saya baru lihat video ini Dan video ini saya harus tanggapi karena berkaitan dengan iman kita sebagai orang percaya Juga berkaitan dengan toleransi beragama, berkaitan juga dengan keamanan Karena semuanya ini ada kaitannya, saudara Ya, saya akan putarkan video ini Ya, mari kita lihat Ya, saya akan tersinggungan bersama Bapak Ibu, kemana Bapak Ibu, kemana Bapak Ibu, ajarakan pembahaya Sampai untuk kita masuk ke dalam Mamekian, tidak dibenuh Karena Kita buat putusan saja Putusan Bawasannya tetung gini Tidak digunakan lagi untuk Kejataan ibadah Jadi inilah permohonan kami Kepada Bapak Bapak Mesti ingat Nah, sila itu Ya, jadi Pak Saitan, Tunggu Pak Taman Tangan berkonten Berkonten Saya pikir Walaupun dikonten Tak hadir Saya pikir kalau sudah ada Rekomen apa sebuah putusan Dari Taman Untuk tidak Memberikan Ijin Ataupun Pelarang keras Karena peristiwa yang besar Ini yang Mencoreng Kota Binjai Dari Kereligiusannya Dari Kedamaiannya Sekitar Rambut bulan yang Kita pernah Iya, jadi Katanya ya Ibadah itu Mencoreng Kereligiusan Yang ada di Kota Binjai Ini Tidak masuk akal ya Kecuali Ada Satu tempat Atau Satu ruku Satu gedung Dijadikan Tempat Maksiat Mungkin itu Ya Mencoreng Kereligiusan Saya menduga Memang ini KP KP nya Tetapi saya percaya Bukan KP Untuk tempat hal-hal Yang najis Sabuljina Untuk orang-orang Inum kopi Dan sebagainya Itu keyakinan saya Ya Dan Saya Prediksikan Disitu Ada juga Ibadah Begitu ya Jadi saya Prediksikan Disitu ada Ibadah Dan mereka ini Tidak senang Begitu Kelompok ini Tidak senang Supaya Ibadah itu Ditiadakan Gitu loh Jadi Ada beberapa hal Dugaan saya ya Dugaan saya Yang pertama Ini karena Enggak soan Saja Karena Enggak soan Saja Seandainya Sebelum mereka Buat ibadah Disitu Mereka Soan Ya Soan disini Dalam tanda kutip Ya Itu harus ada Parsel Ya Harus ada juga Pelicinnya Saya yakin Enggak akan timbul Masalah ini Ini dugaan saya Namanya dugaan Enggak ada Salahnya kan Namanya saya Punya Praduga Seperti itu Kenapa saya Punya Praduga Seperti itu Karena Saya tinggal di Jakarta ini Sudah Sering melihat Hal-hal yang Seperti ini Dulu ada Satu Ormas besar Yang sangat Besar Ya Itu Sangat Punya Kuasa Ya Di Jakarta ini Untuk Menutup gereja Dan Membiarkan Gereja Dan Anehnya Yang ditutup Itu paling Gereja-gereja Kecil Yang jumlahnya 100 orang 300 orang Ke bawah Yang besar-besar Yang jumlahnya Puluhan ribu Dia Enggak Enggak akan Tutup Ya Enggak akan Tutup Jadi setelah Saya cari tahu Kenapa Diskotik-diskotik Di Jakarta Pada waktu itu Tidak ditutup Oleh Ormas Ini Saya cari tahu Ini A1 Ormas tersebut Dapat Storan Ada Beberapa Bar Diskotik Besar Yang tidak usah Saya sebutkan Nama-nama Diskotiknya Yang mereka Tidak berani Tutup Karena Apa Karena Mereka Dapat Storan Siapa tahu Ya Siapa tahu Saya Menduga Ini karena Enggak Soan saja Kalau Soan dulu Permisi dulu Saling Menguntungkan Satu sama Lain Semuanya Saling 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 diuntungkan Baik Pihak Si bapak Yang pegang Toa ini Dapat Keuntungan Saya yakin Tidak seperti itu Karena Di Ormas ini Khususnya Persekutuan Doa Persekutuan doa Saya yakin Itu bukan Gereja Semuanya Persekutuan doa Itu Dugaan saya Saya percaya Tidak timbul Seperti ini Jadi Persoalannya Di sini Ujung-ujungnya Saling Menguntungkan Saja Saya harap Jangan ada Yang seperti ini Di negeri ini Bapak Presiden Bapak Kapolri Harus Bertindak Jangan Betul ulang-ulang Terus Seperti ini Peristiwa Yang Di Lampung Sudah Sempat Diproses Tapi Wawan Dibebaskan Saya tidak tahu Alasannya apa Kok bisa Dibebaskan Ya tapi Itu Saya kembalikan Lagi kepada Pihak Yang Berwajib Atau Pihak Kejaksaan Atau Hakim Kenapa bisa Dibebaskan Pada waktu itu Jadi Saudara Saya Menduga Tadi yang pertama Tidak soan saja Terus Saya Tonton berikutnya Lalu Kita pernah Survei kemari Bocanya Kita sudah Survei ke atas Bocanya ada Kegiatan Jadi Begitu Apa Kita panggil Untuk berikutnya Kita panggil Pengurusnya Itu saudara Sofyan Sofyan Itu kita panggil Mediasi Ke mereka Kita putuskan Bahwa Tidak ada Kegiatan lagi Mereka Menyetujui Kita meminta Supaya Tidak ada Kegiatan disini Nyatanya Mereka Menyetujui Setelah Selang Sekitar 4 bulan Berikutnya Mereka Mengadakan Lagi Itu Yang kita Pakanya Kami dari Masyarakat Yang berada Dari lingkungan Satu sampai Anak Turun Untuk Iya Jadi Lucu juga Disini Jadi Bapak Ini Tadi Katakan Yang di Binje Ini Dia katakan Bahwa Si Sofyan Ini Saya Duga Ini Sofyan Ini Pemilik Toko Ini Atau Kalaupun Itu Yang KP Dipanggil Diajak Apa Diajak Diskusi Begitu Terus Yang Saya Nggak habis Pikir Ini Orang Yang berkupia putih Ini Siapa Kok bisa Melarang Orangnya Beribadah Lucu Jadi Selama Mereka Berdiskusi Hasilnya Apa Tidak Boleh Ada Lagi Ibadah Disitu Katanya Si Sofyan Sudah Menyetujui Tapi Empat Bulan Kemudian Ada Lagi Ibadah Gitu Ya Jadi Yang Saya Nggak Habis Pikir Disini Kenapa Ya Si Kupia Putih Ini Kok Bisa Melarang Orang Ya Nggak Boleh Ibadah Terus Bisa Sweeping Ya Terus Dilihat Mungkin Ada Ibadah Terus Dia Bawa Masya Rame Siapa Si Kupia Putih Ini Nah Ini Yang Perlu Yang Perlu Dipanggil Yang Perlu Diperiksa Karena Seharusnya Ini Bukan Tugas Mereka Seharusnya Ini Sudah Ada Tugasnya Kan Ada Sakol PP Ada Yang Lain-lainnya Yang Sudah Harus Menangani Itu Kenapa Mereka Ambil Ali Tugas Pemerintah Kok Mereka Ini Menjadi Penguasa Di Binje Itu Siapa Mereka Ini Ya Jangan Sampai Ini Adalah Cara Cara Ya Untuk Membuat Suasana Yang Keru Karena Ini Kan Nggak Lama Lagi Juga Akan Ada Pemilihan Ya Presiden Dan Jangan Sampai Itu Ya Itu Itu Pemikiran Saya Itu Dugaan Saya Nah Pelarangan Pelarangan Ibadah Ini Selalu Terjadi Terus Menerus Di Negeri Kita Padahal Bangsa Kita Ini Itu Jelas Ya Berajaskan Pancasila Artinya Orang Bebas Untuk Menyembah Tuhan Memuji Tuhan Tapi Buktinya Kenyataannya Sering Terjadi Seperti Ini Ya Jadi Saya Minta Saya Berharap Pemerintah Tegas Tegas Untuk hal Ini Supaya Mereka Ini Ditindak Tangkap Periksa Tindak Apapun Yang Nanti Hasilnya Kita Akan Tunggu Tetapi Yang Jelas Orang Ini Ditangkap Dulu Diperiksa Dulu Bagaimana Hasilnya Dan Nanti Kita Akan Tunggu Mari Kita Doakan Indonesia Supaya Tetap Dalam Kondisi Damai Tuhan Kuasamu Bekerja Atas Kami Mengalir Rohmu Atas Kami Supaya Semua Rakyat Indonesia Ini Bisa Toleransi Bisa Menyebarkan Keyakinannya Menurut Apa Yang Dia Imani Tetapi Bukan Dengan Cara Kekerasan Bukan Dengan Cara Paksa Terima Kasih Tuhan Dalam Yesus Kami Percaya Amin